Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Arna Seputra. Perpecahan politik partisan dengan cepat terjadi terkait langkah Amerika Serikat menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok. Pemerintah Biden mempertahankan langkah yang dilakukan di lepas pantai samudera Atlantik, sementara Partai Republik menilai balon itu sedianya ditembak jatuh lebih dari seminggu lalu sebelum terbang melintasi instalasi militer utama di seluruh Amerika. Menteri Perhubungan Pete Batikik dalam program State of the Union di stasiun televisi CNN mengatakan, pengarahan balon oleh Tiongkok tersebut merupakan intrusi yang tidak dapat diterima terhadap keralatan Amerika Serikat. Namun ditambahkannya, militer Amerika atas perintah Presiden Joe Biden telah menembak jatuh balon itu tanpa menimbulkan dampak pada properti atau orang setelah mengkaji resiko yang ditimbulkan jika melukannya di darat Amerika. Ini dilakukan dengan cara-cara yang sangat efektif. Puing-puing serangan rudal pada balon yang melayang di ketinggian lebih dari 18.000 meter itu menerat sekitar 10 km dari garis pantai negara bagian South Carolina di selatan Amerika. Batikik mengatakan, puing-puing itu membentang lebih dari 11 km. Kapal Angkatan Laut Amerika mengumpulkan puing-puing itu dari laut dan kemudian mengirimnya ke laboratorium Biro Penyidik Federal FBI di luar Washington DC untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Anggota-anggota parlemen dari Partai Republik mengecam Biden karena tidak menembak jatuh balon itu ketika pertama kali terlihat pada 28 Januari lalu di Kepulauan Aliyotian di berat laut negara bagian Alaska dibandingkan membiarkannya melayang dari barat ke timur selama satu minggu di seluruh daratan Amerika termasuk melintasi banyak pangkalan militer. Tiongkok mengatakan balon itu mengumpulkan data meteorologi dan didorong oleh arus angin hingga melintas ke Amerika Serikat. Namun Washington menepis itu sebagai kedok untuk misi pengumpulan informasi intelijen. Beijing belum mengatakan kemana tujuan balon tersebut. Berapa jabat militer Amerika Serikat mengatakan, informasi intelijen apapun yang mungkin dikirim balon itu kembali ke Tiongkok tidak penting dan tidak berbeda dengan yang dikumpulkan Tiongkok dan Amerika Serikat lewat satelit mata-mata masing-masing yang diarahkan ke wilayah masing-masing. Berita terkini bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.